Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dengan anggota Marshal Zaini Fikri, Wahyu Kurniawan dan juga saya Yusuf Dwi Dermawan akan membahas mengenai aerosol. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tentang aerosol. An aerosol adalah kumpulan dari partikel-partikel padat yang tersuspensi di dalam medium gas dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan kedua definisi tersebut, diperjelas bahwa aerosol merupakan kumpulan partikel padat atau cair berukuran kecil yang tersuspensi di udara. Aerosol berada di lapisan batas atmosfer, troposfer hingga stratosfer. Keberadaan aerosol di lapisan troposfer didominasi oleh aktivitas manusia dari penggunaan bahan bakar fosil, sedangkan sumber aerosol di stratosfer disebabkan oleh letusan gunung berapi yang menyemburkan sulfur dioksida atau SO2. Selain dari letusan gunung berapi, aerosol di stratosfer juga berasal dari debu-debu meteoroid yang masuk melalui proses pengendapan. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang mempengaruhi kesehatan manusia. Aerosol biasanya mengampung di udara ambien. Secara alami, sumber aerosol berasal dari debu daratan, garam laut, kebakaran hutan, dan gunung berapi. Aerosol yang dihasilkan dalam peristiwa kebakaran hutan lebih dikenal dengan istilah aerosol organis maupun black carbon. Di sini kita bisa lihat gambar dari partikel fly ash. Sebagian besar aerosol ini berbentuk seperti bola. Kemudian, klasifikasi aerosol ditinjau dari segi ukuran. Aerosol bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, inti icon, inti besar, dan juga inti raksasa. Di bawah ini merupakan klasifikasi aerosol berdasarkan diameternya yang sering digunakan oleh seorang meteorologis. Yang pertama, ada inti icon dengan ukuran diameter kurang dari 0,001-0,1 mikrometer. Itu sumbernya dihasilkan dari pembakaran dan juga konversi gas partikel. Yang kedua, ada inti besar dengan diameter 0,1-1 mikrometer. Yang biasa dihasilkan oleh garam, spora halus, hasil pembakaran, dan pembumpalan inti icon. Yang terakhir, ada inti raksasa dengan ukuran diameter lebih dari 1 mikrometer berdasar dari garam, spora kasar, hasil dari proses industri juga. Yang selanjutnya, yaitu fenomena meteorologi. Banyak fenomena meteorologi yang berkaitan dengan adanya aerosol. Seperti adanya debu di padang pasir. Seperti adanya senyawa organik yang menguap pada vegetasi. Adanya kebakaran hutan dan lahan. Yang terakhir, adanya letusan gunung api yang menimbulkan abu vulkanik. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan aerosol PM10? Aerosol PM10 itu merupakan aerosol padat dengan ukuran jari-jari lebih besar dari 10 mikrometer. Seperti pada gambar di samping, kita bisa bandingkan dengan ukuran sehelai rambut kita. Bahwa untuk ukuran PM10 dengan ukuran di bawah 10 mikrometer, seperti ukuran pada debu ataupun serbuk sari. Kemudian, untuk ukuran PM25, 2,5, itu seperti ukuran pada komponen organik maupun partikel besi. Dan PM10 ini merupakan salah satu dari 5 parameter kualitas udara bersama dengan karbon monosida, oksida nitrogen, oksida sulfur, dan ozon permukaan. Pada peristiwa kebakaran hutan, aerosol PM10 bersama dengan ozon permukaan akan menimbulkan suatu fenomena yang disebut dengan cabut asap. Dan untuk nilai ambang batas sendiri, BMKG menetapkan nilai ambang batas pada udara ambien sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Dengan rata-rata untuk PM10 pada daerah dengan aktivitas manusia yang sedikit sebesar 20 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada daerah perkotaan yang sudah tercemar, untuk PM10-nya sekitar 60 hingga 2000 mikrogram per meter kubik. Kemudian kita bisa lihat untuk parameter-parameter PM10 dan waktu pengamatannya atau pengukurannya untuk sulfur dioksida waktu pengukurannya 1 jam, 24 jam, hingga 1 tahun. Sama seperti parameter lainnya yaitu parameter karbon monosida, nitrogen dioksida, oksidan, hidrokarbon, dan partikulat PM10 dan PM2,5. Selanjutnya, kita bisa lihat hasil pengukuran PM10 pada kotak Pekanbaru bulan Oktober 2015. Pada grafik tersebut terlihat bahwa sebaran PM10 pada kotak Pekanbaru terlihat sangat variatif, di mana pada tanggal 8 hingga 17 Oktober nilai PM10 berada pada level sedang, di mana berkisar antara 50 hingga 80 mikrogram per meter kubik. Dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tanggal 23 Oktober dengan nilai PM10 sebesar 468 mikrogram per meter kubik. Sehingga pada kotak Pekanbaru, kualitas udaranya berada pada level tidak sehat ataupun berbahaya. Dan PM10 menurun drastis pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar 27 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak aerosol. Keberadaan aerosol sangat berdampak terhadap iklim global. Dampak aerosol terdiri menjadi dua. Yang pertama, dampak aerosol secara langsung, yaitu meningkatkan proses absorpsi atau penyerapan, scattering atau penghamburan, dan pemancaran radiasi matahari. Akibat penyerapan energi matahari oleh aerosol yang ada di atmosfer bumi, maka sebagian energi sinar matahari akan tersimpan di atmosfer dan berpotensi untuk memanaskan atmosfer bumi. Sementara itu, penghamburan radiasi matahari yang disebabkan oleh aerosol menyebabkan radiasi matahari terpantul balikan keluar atmosfer bumi. Yang kedua, dampak aerosol secara tidak langsung, yaitu, adanya aerosol yang tersuspensi ke dalam awan akan menyebabkan semakin banyaknya inti awan atau clot nuklei, sehingga waktu hidup awan juga menjadi lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah curah hujan. Berkurangnya ukuran putiran awan atau clot droplet, putiran awan yang lebih kecil akan mengurangi efisiensi presipitasi dan sekaligus menambah waktu hidup dan reflektifitasnya. Pada ilustrasi gambar awan, dapat kita lihat bahwa Banyaknya clot nuklei atau inti awan menyebabkan banyaknya scattering atau penghamburan oleh awan, sehingga menyebabkan dinamika awan akan berubah. Dampak aerosol terhadap hujan asam Aerosol yang berada di lapisan troposir akan terdeposisi ke permukaan bumi melalui dua proses, yaitu, yang pertama, deposisi basah, dan yang kedua, deposisi kering. Kita dapat menyaksikan pada ilustrasi gambar tersebut bahwa gas-gas polusi di atmosfer akan mengalami deposisi kering. Begitu juga dengan partikel-partikel polusi di atmosfer juga akan mengalami deposisi kering. Selanjutnya, untuk polusi yang berada di awan air dan presipitasi atau curah hujan, akan mengalami deposisi basah. Nah, lalu deposisi kering dan deposisi basah itu apa? Deposisi basah terjadi jika aerosol terlarut ke dalam air hujan dan turun bersama-sama dengan hujan. Sebaliknya, deposisi kering terjadi melalui proses pengendapan yang tidak melibatkan kejadian hujan. Jika aerosol terlarut ke dalam air hujan merupakan senyawa yang bersifat asam, misalnya turunan dari SO2 atau sulfur dioksida dan nitrat, maka pH air hujan akan mengarah kepada pH yang bersifat asam. Seperti yang diulustrasikan pada gambar, bahwa senyawa yang bersifat asam ini bisa berasal dari sumber buatan manusia atau man-made source yang berasal dari asap-asap pabrik dan asap-asap kendaraan. Kemudian, senyawa yang bersifat asam ini juga bisa berasal dari sumber alam yaitu letusan gunung berapi yang mengeluarkan aerosol berupa nitrat. Kemudian, polusi ini akan mengalami pergerakan menuju atmosfer yang mana nantinya dapat menimbulkan hujan asam. Nah, kontaminasi hujan asam yang berlebihan pada tanah akan cenderung menghilangkan zat gisi yang penting dan ini akan menurunkan kandungan aluminium di dalam tanah. Kekurangan senyawa atau unsur hara aluminium menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih lambat atau bahkan mati. Kemudian, aerosol juga berdampak terhadap penipisan ozon. Pemantauan aerosol stratosphere menggunakan sensor stratospheric aerosol Nuserman 2 atau disingkat SEMP2 yang dipasang pada satelit Nimbus 7. Polar stratospheric clouds atau PSC merupakan awan stratosphere yang tersusun atas larutan asam nitrit dengan sejumlah kecil HCl atau asam klorida dan H2SO4 atau bahan-bahan kimia yang lain seperti ClO, N2O5, ClO3 yang merupakan unsur penting dalam peristiwa terjadinya lubang ozon atau penipisan ozon. Selanjutnya, klorin akan mempercepat proses perusahaan ozon melalui reaksi sebagai berikut. Yang pertama, Cl beriaksi dengan ozon atau O3 menghasilkan ClO plus O2 Kemudian, reaksi yang kedua ClO yang diperoleh dari hasil dari reaksi pertama akan beriaksi dengan atom O menghasilkan Cl atau klorin dan juga oksigen Hasil dari rangkaian reaksi tersebut adalah O3 plus O menghasilkan 2O2 Hasil ini diperoleh dengan mengeliminasi persamaan reaksi 1 dengan reaksi 2 dimana hasil akhirnya adalah O3 atau ozon direaksikan dengan atom O menghasilkan 2 molekul oksigen Hal ini berarti klorin dapat merusak ozon karena klorin sendiri akan memisahkan atom O pada ozon menjadi oksigen dan reaksi ini akan berlangsung secara terus menerus selanjutnya unsur yang lain yang menyebabkan penipisan ozon adalah sulfur dioksida unsur ini dapat mengurangi lapisan ozon dengan cara menyerap radiasi matahari pada panjang gelombang 180 sampai 390 nanometer yaitu panjang gelombang yang bersesuaian dengan proses fotolisis O2 atau oksigen dimana proses ini diperlukan saat pembentukan molekul ozon karena terjadi pengurangan proses fotolisis maka berakibat juga pada berkurangnya proses pembentukan ozon selain mengurangi proses pembentukan molekul ozon sulfur dioksida juga dapat menambah konsentrasi ozon stratosfer yaitu dengan cara menyerap radiasi ultraviolet matahari untuk menghasilkan prekursor ozon yaitu atom O dengan kata lain sulfur dioksida mengkatalisis proses pembentukan ozon seperti ditunjukkan pada persamaan reaksi berikut reaksi yang pertama ditunjukkan oleh persamaan 5.1 sulfur dioksida ketika terkena oleh radiasi matahari pada panjang gelombang yang kurang dari 220 nanometer maka akan terbentuk unsur SO dan atom O kemudian hasil reaksi dari persamaan 5.1 yaitu SO akan bereaksi lagi dengan oksigen yang menghasilkan unsur SO O2 dan atom O selanjutnya hasil dari kedua reaksi di atas yaitu atom O akan bereaksi dengan oksigen dan dibantu dengan katalisator yaitu ditunjukkan dengan huruf M menghasilkan ozon atau O3 M ini dapat dikatakan katalisator karena ketika dia reaksikan dan hasil akhirnya juga berbentuk katalis atau juga disembahkan dengan M sehingga dia dikatakan sebagai mempersepat reaksi kemudian untuk persamaan terakhir 5.4 merupakan hasil dari eliminasi ketika persamaan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa 3 oksigen akan menghasilkan 2 ozon artinya 3 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul ozon disini sulfur dioksida berperan sebagai katalisator namun disisi lain sulfur dioksida juga dapat menghambat pembentukan ozon karena mengganggu proses kotolisis dimana sulfur dioksida ini akan menyerap radiasin matahari pada panjang gelombang di bawah 220 nanometer untuk melepaskan atom O menjadi SO dan O demikian yang dapat kami sampaikan jika banyak ukurangan kami mohon maaf sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.